Cara mengenai etika, sebetulnya seperti apa kemudian etika bagi anggota Dewan dalam sebuah rapat terbuka, dalam sebuah forum untuk kemudian menyampaikan pernyataan pribadi ataupun opininya? Ya, kita berharapkan anggota DPR itu punya semacam alat ukur pribadi untuk mengukur kata-kata yang keluar dari mulutnya agar tidak kemudian menyinggung orang lain. Bagi anggota DPR semua pernyataannya itu harus bisa kemudian menjaga maruah DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena itu kapasitas kualitas anggota DPR mestinya cukup memadai untuk kemudian bisa merasakan seberapa kemudian kata-kata yang keluar dari mulutnya itu berpengaruh pada orang lain. Jadi saya kira sih nilai rasa dari anggota DPR itu sangat penting untuk kemudian menilai kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena kata-kata itu juga mencerminkan lembaga, karena itu kalau kata-kata kasar keluar dari mulut anggota DPR itu kemudian bisa merusak maruah DPR sebagai lembaga terhormat. Bagaimana MKD sendiri harus bersikap untuk peristiwa ataupun kejadian ini karena sudah ada pihak memang yang mengadukan FND Simbolon ke MKD? Saya kira sih penting bagi MKD untuk mencari pihak yang bisa mengurai persoalan ini agar tidak semakin berkepanjangan dengan memanggil Pak FND untuk meminta klarifikasi apa yang kemudian diklarifikasi oleh Pak FND walaupun tadi misalnya sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi penting dari MKD sendiri nanti keluar juga pernyataan setelah mendengar secara langsung dari Pak FND apa sesungguhnya intensi dari pernyataan dia sehingga memicu kemarahan dari TNI secara ini sebenarnya.